Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya EosPixel Dan dengan saya Aris Imam Terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung di channel saya Yaitu EosPixel Di sini kita akan membahas seputar fotografi, videografi Serta alat-alat pendukungnya Seperti mikrofon ataupun lighting Serta ya termasuk ini ya Untuk pembersih ruangan studio Bisa juga kalian gunakan untuk pembersih rumah Ataupun untuk pembersih kamar kalian Oke jadi di video kali ini kita akan membahas Sebuah alat pembersih ruangan Atau alat penyedot debu Atau sering kalian sebut dengan vakum cleaner Yaitu vakum cleaner Bold Superhooper Vakum cleaner ini sendiri saya beli di online shop Dengan harga 360 ribu rupiah Ini merupakan produk terbaru dari Bold Yaitu Bold Superhooper Vacuum Cleaner Dengan harga 360 ribu rupiah Apakah vakum cleaner ini layak untuk kalian beli? Saksikan video ini sampai selesai Kita akan unboxing dan review Serta kita akan menguji coba Vakum cleaner Bold Superhooper Jadi langsung saja kita unboxing ya Kita menggunakan view seperti ini saja Karena memang alat yang kita gunakan ini Atau barang yang kita review ini cukup lumayan besar ya Di box sendiri kalian bisa lihat Superhooper Cyclone Black Series Jadi saya membelinya yang versi Black Series nya Ini merupakan versi limited Atau versi warna yang sangat dicari pada Superhooper ini Dia menyediakan banyak sekali warna sih Tidak hanya warna Super Black Series ini Dia juga mempunyai warna biru, warna merah Serta warna satu lagi itu warna hijau Jadi kita akhirnya mendapatkan yang Black Series Kemudian juga di box nya ini Dia ada tulisan Extra Bus Berarti dia mempunyai kekuatan ekstra Untuk spesifikasinya sendiri Dia menggunakan daya listrik 370 Watt Lumayan besar ya Tapi dengan daya listrik seperti itu Saya rasa kinerjanya akan menjadi maksimal Tidak usah berlama-lama lagi Kita buka ada apa saja yang terdapat pada Superhooper Cyclone Black Series Dari Bolde ini Oke guys Disini Wow Ini box sangat padat sekali ya Ini box penuh Tidak ada ruangan celah sedikit pun Ini sangat padat Dan saya rasa ini isinya juga penuh ya Disini kita akan mendapatkan aksesorisnya terlebih dahulu Wah kita singkirkan di kiri dulu Karena ini memang banyak sekali Yang pertama Yang terlihat disini ada pipa penyedot debu Ada selang Selang penyedot debunya Ada penyikat lantai Nah disini dia ada penyikat sudut Penyikat karpet ataupun kasur Jadi ini bisa membunuh tungau yang ada pada karpet ataupun kasur kalian Sama ini juga penyedot debu untuk karpet dan kasur Tetapi dia sudah fleksibel bisa 360 derajat Ada talistrat untuk mengencangkannya Kartu garansi dari Bolde Dan di dalamnya ada buku panduan menggunakan bahasa Indonesia Dan buku panduan menggunakan bahasa Inggris Ini kartu garansinya tadi Nah ini dia yang kita tunggu-tunggu Nah ini unit dari Superhooper vacuum cleaner dari Bolde ini Jadi unitnya seperti ini Mantap Nah biar gak penuh kotaknya kita singkirkan dulu Nah kalian bisa lihat di depan saya ini Sangat banyak sekali aksesorisnya Kita akan bahas satu persatu ya Kita bahas dari mesinnya dulu ya Oke Jadi mesinnya ini disini dia menggunakan cawan Ini namanya cawan ya Di depan ini ada cawan depan dan ini adalah cawan keseluruhannya Nah jadi cawannya ini bisa kalian lepas Apabila kalian sudah menyedot debu dan ingin membersihkannya Oke Kemudian juga ini cawan keduanya juga bisa kalian lepas Apabila kalian ingin membersihkan debu-debu Yang sudah kalian sedot menggunakan vacuum cleaner ini Memang agak sedikit susah Ups Nah Jadi disini ada filternya Ini Mika cawannya tadi ya Berbahan plastik Semuanya berbahan plastik Tetapi disini juga plastik Tapi agak berat ya Ini filternya Bisa kalian copot Jadi apabila ada debu yang menempel disini Yang sudah kalian sedot tadi bisa kalian cuci Ini bisa kalian cuci loh Ini semua cawan-cawannya ini bisa kalian cuci Bahkan kalian bisa juga menggunakan sabun Untuk benar-benar membersihkannya Untuk cara pemasangannya Gampang Kita singkirkan dulu Ini mesinnya lumayan sih Kalau saya rasa ini beratnya Satu sampai satu setengah kilogram gitu lah Oke disini ada tombol power on off Nah kemudian ini tadi Untuk melepaskan cawannya Kabelnya dia sangat panjang ya Ini kabelnya berukuran 5 meter Untuk panjangnya Luar biasa panjang sekali kabelnya Ada yang unik dari vacuum cleaner ini Selain menyedot Dia juga dapat sebagai hair dryer Atau alat untuk mengeringkan Seperti mengeringkan pakaian juga dia bisa Mengeringkan sepatu Tetapi untuk mengeringkan rambut Saya belum pernah mencoba ya Jadi keunikannya ada Pada bagian belakang sini Kalau umumnya Kalian mengenal vacuum cleaner itu Hanya sebagai alat penyedot Nah berbeda dengan vacuum cleaner Bolde Superhover ini Dia juga Selain sebagai penyedot debu Dia juga sebagai pendorong Jadi sebagai pengering Atau sebagai pompa juga bisa Sangat luar biasa Jadi ini filter belakangnya Ya filter debunya ini Nah Ini yang unik dari vacuum cleaner ini Disinilah keunikannya Dia mengendorong udara disini Nanti kita akan coba langsung ya Oke Sudah Pada bagian mesin Saya rasa sudah kita bahas semua ini Kemudian kita beralih ke bagian Aksesoris yang sudah Kita buka satu persatu tadi ya Disini ada tali strap Jadi tali strapnya ini Berguna untuk mengencangkan vacuum cleaner tadi Oke Nah ini bagian penting Karena ini merupakan selang Selangnya Berukuran Kurang lebih Empat puluh sentimeter ya Ini gak nyampe Satu meter Ini ada pipa Ada kedua pipa Pastinya kita singgirkan dulu Biar gak penuh Ini ada kedua pipa Yang bisa kalian sambungkan Seperti ini Ini apabila kalian sambungkan Bisa nyampe Satu meter ya Ini ukurannya sekitar Tiga puluh lima Sampai dengan empat puluh sentimeter lah Atau lima puluh lah ini ya Disini Kita lihat lagi Ini adalah Alat penyedot lantainya Ya Biar enak nanti Di akhir video kita tes langsung ya Tapi jangan di skip dong Biar kalian paham dulu Untuk Kalian Yang ingin membersihkan Sudut-sudut Di kamar Ataupun di studio Ataupun di rumah kalian ya Di sudut-sudutnya Dapat kalian bersihkan Ini sangat luar biasa sih Kalau menurut saya Ada Untuk membersihkan sudut-sudut ruangan Jadi Apabila kalian tidak bisa menjangkau Dengan menggunakan Alat pembersih lantai ini Kalian bisa menggunakan sudut-sudut ini Ya Ada Nah ini Untuk Penyedot Ini juga ya Penyedot Tunggau Juga bisa kalian gunakan Untuk membersihkan Gorden Pada rumah kalian Ini bisa berputar 360 derajat Nah jadi Sangat flexible ya 360 derajat Bisa kalian putarkan Alat penyedot Khusus Buat Karpet Karpet-karpet Bulu Ataupun Karpet permadani Ataupun untuk kasur kalian ya Jadi dia bisa menyedot Tunggau Jadi sangat komplit ya Aksesoris yang ada Pada Holde Bolde Super Hooper ini Sudah sangat banyak Yang kita dapatkan Untuk mengoperasionalkan Alat ini Sebenarnya Cukup mudah ya Jadi Dapat kalian sambungkan Dengan pipa Seperti ini Ini karena videonya review Kalau kita menggunakan Pipa yang panjang Mungkin Layarnya Kepenuhan ya Jadi saya menggunakan Yang simple saja Pertama Untuk penyedotan Kalian dapat menggunakan pipa Atau juga Kalian Dapat menggunakan Selangnya Sama saja sih Untuk kegunaannya Ini flexible kok Jadi bisa kalian kreasikan Senyaman mungkin Kalian saat menggunakannya ya Dan juga Untuk kepalanya sendiri Bisa kalian pun terganti Nah Seperti ini Oke Dan apabila Kalian ingin Menggunakannya Dengan versi panjang Nah Kalian dapat Menyambungkannya Seperti ini Jadi senyaman Kalian saja Karena Aksesoris dari Holde Bolde Super Hooper ini Memang Sangat flexible Semua ya Fakum cleaner ini Dia membuat kita Mengoperasionalkannya Senyaman mungkin Nah kita sambung Oke Kemudian Untuk kabel listriknya sendiri Kalian colokkan Terminal listrik Yang berukuran Lumayan besar ya Jangan menggunakan Terminal listrik Yang kecil Karena dapat Membahayakan Kelistrikan Kalian sendiri Ini Saya menggunakannya Cukup besar sih Colok Nah Kalian bisa dengarkan Suaranya Nah itu untuk Teknik penyedotannya Ini Ada disini Rahasia Unik dari Vakum cleaner ini Kalian lepas dulu Nah Saringan yang ada Di bagian belakang Kalian lepaskan Terlebih dahulu Maka disini Akan ada Colokan Untuk pipa Kalian sambungkan Tetapi Jangan sesekali Kalian menutupi Lubang Keduanya ini ya Karena memang Keduanya ini Lubang ini Antara penyedot Dan Pengeluaran udara Harus tetap Kosong ya Nah Untuk Hairdryernya Kalian bisa Lihat Langsung saja Kita saksikan Oke Jadi yang pertama Kita akan Coba Penyedotan Tisu-tisu Ini ya Ini tisu Yang saya Robek-robek Ini tisunya Kita coba Penyedotan Sangat kuat ya Bahkan Tisu-tisu Berukuran besar Dapat Dia sedot Dan ditampung Di cawang ini Oke Kemudian Percobaan berikutnya Saya akan Menggunakan Kuntung rokok Dan Abu rokok Yang biasa Bertebaran Di meja Ataupun Di lantai kalian Bersambung Bersambung selamat menikmati kemudian kita sambungkan pada bagian belakang bisa kalian lihat ini disuri depan saya kekuatannya sangat luar biasa sekian review dari saya yang telah kita bahas tadi yaitu vacuum cleaner holder super hover semoga bermanfaat untuk kalian yang ingin mencari sebuah vacuum cleaner dengan harga yang ekonomis dengan fitur dan dengan aksesoris yang banyak maka kalian dapat membelinya di online shop dengan harga 360 ribu rupiah sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video ini